Dari informasi selanjutnya, sidang lanjutan ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi dari pejabat Kementan. Sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi yang mendakwa mantan menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama dua anak buahnya kembali digelar di Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan pemeriksaan empat saksi lanjutan yang sebelumnya bersaksi di muka sidang pada 29 April 2024. JPU KPK juga menghadirkan empat saksi baru dari pejabat Kementan yakni Kasubak Pimpinan Kementan Raden Kiki Mulyaputra, Admin Keuangan Subkoordinator Rumah Tangga Pimpinan Kementan Aris Andrianto, Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan. Hingga Inasius Agus Hendarto dan Koordinator Karsipan dan Tata Usaha Biro Umum Kementan, Reski Yudistira. Aliran dana yang dikorupsi SYL melalui pemerasan pejabat Kementan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Hingga kini pihak JPU KPK masih mendalami terkait TPPU yang bisa menjerat keluarga SYL apabila terbukti ada unsur kesengajaan.